Mereka sadar bahwa apa yang ada di dunia ini hanya bersifat sementara. Tetapi ada satu kebahagiaan yang begitu dirasakan manakala sosok almarhumah Gizka, begitu banyak yang mencintai. Pasalnya dalam acara 40 harian semalam, banyak sekali kerabat ataupun saudara-saudara yang hadir untuk mendoakan Gizka, agar ia selalu berbahagia berada di sisi sang halik. Mantan suami Gizka, Doni pun terut hadir dalam acara 40 harian mengenang almarhumah istrinya. Doni mengaku begitu senang melihat saudara serta kerabat hadir untuk Gizka. Saya ikhlas, berusaha ridho, berusaha untuk sabar. Dan Allah memberikan kebahagiaan dalam batin saya yang orang lain tidak melihat. Kasat mata manusia umum tidak melihat bahwa Allah memberikan perasaan tenang buat saya. Gizka tidak pernah mati dalam jiwa saya dan saya tidak pernah berpikir bahwa Gizka itu hilang. Enggak. Cuma saya sudah tidak bisa memeluknya lagi. Banyak pengalaman-pengalaman yang saya belum bisa cerita. Karena entar ikut kotasnya beda-beda gitu. Saya pernah satu waktu diundang sama keluarga Soekarno gitu. Saya datang bersama dia, jamannya Pak Harto gitu. Saya datang, sederhana kan perayaan gitu. Saya duduk, bersama dia masih kecil. Ibunya tidak ikut. Terus dia tanya, karena ada gambar Soekarno, Bung Karno gitu. Siapa itu? Dia tanya gitu. Terus dia bilang, saya bilang, itu presiden pertama namanya Soekarno. Apakah, dia tanya, mana tinggi saya sama Soekarno? Tanya gitu. Terus saya bilang, ya ayah lebih tinggi dong. Dia bilang ayah sombong. Karena cara saya mengungkapkan itu, seperti kesombongan itu. Ayah sombong.